Pendekar Binal Jili tempat puluh lima. Wajah yang tembem itu tertawa pula, lalu mengkerat ke dalam. Selang tak lama, kembali muka tembem itu melongok keluar, melihat Siow Hai Ji masih tetap berdiri di situ, dengan tertawa ia mengundang, di dalam sini masih ada sedikit nasi, jika tak suka boleh masuk sini dan makanlah. Baik, terima kasih, sahut Siow Hai Ji tertawa. Ia tidak merasa rekuh dan juga tidak merasa sungkan, segera ia masuk ke dalam sana terus makan apa yang disuguhkan padanya, sekaligus ia menghabiskan delapan mangkuk nasi, habis makan ia lantas berbangkit dan mengucapkan terima kasih dengan tertawa. Muka yang tembem itu terus mengawasi dari samping seakan-akan merasa anak muda ini sangat menarik. Ketika Siow Hai Ji memberi hormat dan mau pergi, muka tembem itu tertawa dan berkata, di sini masih kurang satu tenaga cuci mangkuk piring, jika kau sudi, rasanya setiap hari takkan kekurangan makan bagaimu. Siow Hai Ji berpikir sejenak, jawabnya kemudian dengan tertawa, tapi takaranku makan sangat banyak. Orang buka rumah makan masakah takut si perut gentong icap si muka tembem. Tanpa pikir lagi Siow Hai Ji terus meraih umur dan baskom, katanya, di mana mangkuk piring yang harus ku cuci? Esoknya barulah Siow Hai Ji tahu bahwa tempatnya bekerja adalah dapur restoran Suhye Jun, sebuah restoran cukup besar. Si muka tembem adalah kokinya, bernama Tio Tiang Kui. Maka mulailah Siow Hai Ji bekerja sebagai pencuci mangkuk piring, diketahuinya bahwa setiap orang kalau bersembunyi di dapur sebuah restoran, maka siapapun sukar menemukannya, apalagi mengenalnya. Soalnya dapur sesuatu restoran pada hakikatnya ada dunianya tersendiri. Selain Tio Tiang Kui, setiap hari hampir tidak pernah bertebu pula dengan orang lain. Kalau Tio Tiang Kui sudah selesai membuat sesuatu santapan yang dipesan tamu, segera Siow Hai Ji mengantar masakan itu ke mulut sebuah jendela kecil, pelayan yang menunggu di luar akan meneruskan santapan itu kepada tetamu. Bila tiada keperluan khusus, siapa yang mau masuk ke dapur? Restoran ini tidak begitu laku, tamunya jarang-jarang, maka tidak terlalu malam restoran lantas tutup pintu. Jika sudah menganggur begitu, seringkali Tio Tiang Kui mengajak Siow Hai Ji menemaninya minum arak dan mengobrol iseng. Meski arak yang diminum tidaklah sedikit, tapi ucapan yang keluar dari mulut Siow Hai Ji pasti tidak lebih dari 2-3 kalimat alias banyak makan minum dan sedikit bicara. Pada suatu hari, ketika Tio Tiang Kui bersiap-siap masak, wajan sudah dituangi minyak, tapi mendadak Seng Koki mules perut, saking tak tahan, cepat ia taruh serok wajan dan lari ke kakus. Agar tetamu tidak menunggu terlalu lama, tanpa pikir Siow Hai Ji mewakilkan Tio Tiang Kui menggoreng beberapa macam hidangan. Setelah Tio Tiang Kui kembali dari buang air, ia menjadi rada-rada khawatir kalau menu yang diolah Siow Hai Ji tidak memenuhi selera yang dikehendaki tetamu. Ia tidak tahu bahwa koki nomor satu di dunia juga berada di Okejen Kok, sejak kecil Siow Hai Ji sudah banyak belajar pada koki nomor wahid itu. Anak muda macam Siow Hai Ji, urusan apa tak dapat dipelajarinya? Tidak lama setelah menu yang diolah Siow Hai Ji dibawa keluar, tiba-tiba pelayan di luar berseru, goreng babat dan ayam asam tadi masing-masing tambah satu porsi lagi. Dengan sendirinya sekali ini Tio Tiang Kui tidak membiarkan Siow Hai Ji turun tangan lagi, ia sendiri yang mengolah pesanan itu. Tapi selang sejenak pula, tiba-tiba panglopan, juragan restoran Suhen Jun itu, masuk ke dapur, katanya dengan melotot, siapa yang membuat goreng babat dan ayam asam tadi. Bahwa Seng Juragan sendiri sampai masuk ke dapur, hal ini sudah membuat hati Tio Tiang Kui kebat kebit. Terpaksa ia menjawab, dengan sendirinya aku yang membuatnya. Tidak, rasanya tidak betul, jelas bukan karya tanganmu, kata Seng Juragan. Terpaksa Tio Tiang Kui bicara terus terang apa yang terjadi. Panglopan mendekati Siow Hai Ji, dipandangnya dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah sampai sekian lamanya, habis itu mendadak ia mengacungkan ibu jari dan berkata dengan tertawa, kagum, sungguh kagum, tidak nyana usia semudah kau ini sudah mahir mengolah santapan sehebat itu, sampai Hem Loya juga berteriak memuji kelezatannya, maka mulai saat ini silakan kau yang memegang kunci dapur. Ah, mana aku sanggup, ucap Siow Hai Ji. Perlahan Panglopan menepuk bahu Siow Hai Ji, katanya dengan suara halus, harap kau bantu, selanjutnya Suhen Jun harus mengandalkan dirimu. Orang yang punya kemahiran, bekerja apapun juga tetap menonjol, seperti sebatang obeng berujung runcing yang tersimpan di dalam karung, mau tak mau ujung itu pasti akan membobol dinding karung. Setelah Siow Hai Ji diangkat menjadi koki, secara ajaib, restoran Suhen Jun terus berkembang dengan pesat, tamu-tamu yang bertempat tinggal beratus lijauhnya juga mendengar bahwa di Suhen Jun terdapat seorang koki yang mahir. Panglopan mulai memperluas usahanya, ruangan di kanan-kiri sudah dibelinya, beberapa ruangan fit telah dibangun dan dengan sendirinya di bagian dapur juga telah bertambah tenaga. Kini Siow Hai Ji cukup main serok wajan saja dan segala apapun beres. Malahan waktu dia mengolah santapan, pikirannya tetap pada isi kitab pusaka ilmu silat itu, seperti pemuda yang sedang sakit rindu, siang dan malam ia terus peras otak merenungkan ilmu silat yang pernah dibacanya itu. Kini, orang lain sama memanggilnya Ji Toa Suhau, Seng Guru Besar Ji, dengan sendirinya guru besar dalam bidang memasak. Apa yang diucapkannya adalah peraturan, dia melarang orang yang tak berkepentingan masuk ke dapur, bahkan Seng Juragan Pang sendiri tidak berani masuk ke situ. Tapi pada suatu hari Seng Juragan Toh masuk juga ke sana, dengan bersemangat kegirangan ia berkata kepada Siow Hai Ji dengan tertawa sambil gosok-gosok kedua tangannya, Ji Laute, hari ini kau harus bekerja lebih tekun. Coba terkah, siapakah tamu kita hari ini? Siapa? Tanya Siow Hai Ji Ta'ajuh. Tokoh utama, ksatria terbesar di daerah Ohlem dan Ohpak sini hari ini ternyata sudah berkunjung kemari, ini berarti suatu kehormatan besar bagiku, bahkan suatu kehormatan bagimu, Ji Laute. Tergerak hati Siow Hai Ji, segera ia bertanya, siapakah beliau? Panglopan mengacungkan jempolnya dan menjawab, Tibu Siang, Tilo Yacu, orang Kango menyebut beliau dengan julukan Aye Chai Ji Beng, sayang pada orang berbakat laksana sayang pada jiwa sendiri. Setiap orang di daerah kita ini pasti kenal nama beliau. Oh, begitukah ucap Siow Hai Ji, sikapnya tetap acuh tak acuh seakan-akan betapa hebatnya tokoh itu toh tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Tetapi setelah selesai mengolah makanan, diam-diam ia keluar, untuk pertama kalinya dia keluar dari dapur. Ketua Perserikatan Dunia Perselatan Daerah Ohlem dan Ohpak, Aye Chai Ji Beng Ti Bu Siang. Nama ini sungguh menarik baginya, dia ingin tahu bagaimana macamnya tokoh yang sayang kepada orang yang berbakat ini hingga orang jahat seperti Little Ajui juga dipungutnya menjadi menantu. Bahwa ada seorang tokoh yang berani menyerahkan putri kesayangannya untuk diperistri oleh Little Ajui, betapapun orang begini sangat dikagumi Siow Hai Ji. Di sebuah ruangan VIP, ruangan khusus untuk tokoh penting, yang dipajang indah dan teraling-aling oleh pintu angin, dari sela-sela pintu angin itulah Siow Hai Ji mengintip. Dilihatnya seorang kakek berwajah merah bercahaya, berjenggot putih dan berjubah merah, duduk di kursi utama pada meja perjamuan itu. Meski tersenyum simpul, tampaknya ramah-tamah, tapi sikapnya kering berwibawa, jelas itulah gaya seorang yang biasa memerintah dan berkuasa, sikap demikian ini sukar ditiru oleh orang biasa. Hanya memandang sekejap saja Siow Hai Ji lantas yakin orang tua inilah pasti tibu siang adanya. Di sebelah kanan tibu siang duduk seorang lelaki setengah baya, bertulang pipi menonjol dan berhidung besar seperti paru elang. Sorot matanya yang tajam memang mirip metulang yang jelalatan. Dan di sebelah kiri tibu siang ternyata duduk Tio Chou An Hei, itu Cong Piao Tau dari gabungan 17 Piao Kiok atau perusahaan pengawalan yang terkenal dengan kepalan besi menggetar kangowu itu. Melihat Tio Chou An Hei, Siow Hai Ji jadi teringat kepada peristiwa mencari harta karun di gua belakang go di San Dahulu, Waktu itu tokoh besar dunia pengawalan ini munduk-munduk dan menyebut lociampu padanya dengan sangat menghormat. Sikapnya yang lucu itu sungguh menggelikan bila teringat sekarang. Selain ketiga orang itu, hadir pula pada perjamuan malam ini delapan atau sembilan lelaki gagah kekar dengan pakaian mentereng, tampaknya juga tokoh terkemuka dunia kangowu. Cuma ada juga di antara hadirin itu yang menarik perhatian Siow Hai Ji, yakni dua pemuda baju ungu yang berdiri di belakang tibu siang. Usia kedua pemuda ini baru likuran, sikap mereka sangat menghormat terhadap tokoh-tokoh yang hadir dalam perjamuan ini. Tapi bagi pandangan Siow Hai Ji, sekali lihat saja lantas tau kedua anak muda ini jauh lebih liai daripada orang-orang yang dijamu itu. Pemuda baju ungu yang sebelah kiri beralis tebal dan bermata besar, mukanya kehitam-hitaman sehingga menyerupai seekor harimau kumbang, seluruh badannya penuh kekuatan, sekali turun tangan pasti mengejutkan orang. Sedangkan pemuda baju ungu sebelah kanan bermuka putih bersih, sopan santun, tampaknya seperti anak pelajar dari keluarga terhormat yang lemah lembut, tapi sekilas melirik, segera kelihatan sorot matanya yang tajam. Kedua anak muda itu memegang poci arak dan mewakilkan tibu siang menuangkan arak bagi hadirin, agaknya mereka kalau bukan anak keponakan tibu siang tentu juga muridnya. Setelah hadirin menghabiskan tiga cawan arak, mendadak Tio Chuan Hei berdiri, ia menjurah sekeliling kepada hadirin, ia menegak habis dulu isi cawannya, setelah berdehem, lalu berseru, hari ini Chai Hei memenuhi undangan Tilo Chian Pual, sepantasnya Chai Hei makan minum hingga mabuk dan kemudian pulang, tapi sebelum mabuk rasanya mau tak mau Chai Hei harus mengutarakan beberapa patah kata isi hatiku. Tibu siang mengelus jenggotnya, katanya dengan tertawa, katakan saja, kalau tidak bicara, mana dapat minum arak dengan leluasa. Lelaki yang bertulang pipi menonjol dan berhidung besar juga berkata, Tio Chong Piau tahu ingin bicara sesuatu, sudah tentu Chai Hei siap mendengarkan. Dengan mata melotot Tio Chuan Hei lantas berteriak, bahwasannya Chuan Hapui hendak mengirim satu partai barangnya ke Kuhan GWA, untuk ini kami pihak Liang Ho Piau Lian, gabungan perusahaan pengawalan Provinsi Holam dan Hopak, telah mengirim utusan untuk berunding dengan Chuan Hapui, kejadian ini kiranya cukup diketahui oleh kawan-kawan dunia kangong. Betul, Chai Hei juga pernah mendengar berita ini, ucap si lelaki hidung besar dengan tersenyum. Jika Le Chong Piau tahu sudah mengetahui urusan ini, sepantasnya tidak lagi mengirim orang menghubungi Chuan Hapui dan merampas pekerjaan yang telah diserahkan pada kami, seru Tio Chuan Hei dengan bengis. Sudah lama ku dengar Heng San Eng, elang dari gunung Heng, lehang adalah ksatria berbudi dan setiakawan, tak tahunya, hektometer. Rak, mendadak cawan arak yang digenggamnya termas hancur. Heng San Eng lehang si hidung besar, tetap tenang saja, jawabnya dengan tersenyum hambar, orang dagang mengutamakan kualitas dan kepercayaan, semua ini tiada sangkut laut dengan setiakawan dunia kangong segala, bahwa Chuan Hapui lebih suka mendatangi Sam Siang Piau Lian, betapapun kami kan tak dapat menolaknya. Oh, jika begitu, maksudinu liang hau Piau Lian kami tak dapat membandingi Sam Siang Piau Lian kalian tanya Tio Chuan Hei dengan gusar. Chai Hei tidak pernah berkata demikian, untuk ini terserah kepada pandangan masing-masing, jawab lehang. Dada Tio Chuan Hei tampak berombak menahan gusar, katanya dengan menggereget, hektometer, bagus, bagus sekali, mendadak ia berpaling ke arah Tibu Siang, katanya sambil memberi hormat. Meski kedatanganku ini atas undangan, tapi Chai Hei juga tahu Tilo Yacu mempunyai hubungan erat dengan Sam Siang Piau Lian, karena itu Chai Hei tidak bermaksud minta keadilan kepada Tilo Yacu, hanya saja, mendadak ia gebrak meja, lalu membentak, hanya saja Sam Siang Piau Lian sedemikian menghina liang hau Piau Lian, betapapun kami harus menguji kesanggupannya, terutama orang Shule. Memangnya orang Shule kenapa jengit melehong? Boleh kita lihat saja, bentak Tio Chuan Hei. Sekonyong-konyong Tibu Siang berbangkit dan terbahak-bahak, katanya sambil angkat cawan, Tio Lote, marilah ku subuh engkau satu cawan dulu. Tanpa pikir Tio Chuan Hei angkat cawannya dan menenggaknya hingga kering, katanya, maksud Tilo Yacu. Ucapan Tio Lote memang tidak salah, potong Tibu Sing dengan tertawa, turun-temurun lohu, aku yang tua, bertempat tinggal di sini, setiap orang perselatan di wilayah Sam Siang boleh dikatakan mempunyai hubungan erat dengan diriku, kalau dihitung lehang juga masih murid keponakanku. Jika demikian, kalau sekarang Tio Lote sampai pergi dengan menanggung dendam, ku kira percumalah selama berpuluh tahun aku berkecimpung di dunia kangong. Air muka Tio Chuan Hei tampak rada berubah, ia menegas, jadi maksud Tilo Yacu. Masakan kau belum paham maksudku teriak Tibu Siang. Tanpa terasa Tio Chuan Hei merabah goloknya, empat lelaki di sebelahnya juga serentak berbangkit. Sebaliknya lehang menyeringai saja, sorot matanya setajam semilu menatap lawan. Apakah maksud Tilo Yacu hendak menahan diriku di sini? Tanya Tio Chuan Hei kemudian dengan sekata demi sekata. Tibu Siang tergelak-gelak, katanya, betul, memang hendak ku tahan kau di sini untuk mendengarkan beberapa patah kataku, mendadak ia menarik muka, sorot matanya beralih ke arah lehang, lalu berkata dengan suara berat, jika aku menghendaki menyerahkan pekerjaanmu itu kepada Liang Ho Piaulian, lalu bagaimana pikiranmu? Seketika air muka lehang berubah hebat, jawabnya dengan tergagak, ini, ini, tidak perlu ini dan itu, aku tidak ingin memaksa kehendakmu, ucap Tibu Siang. Urusan ini sudah ku selidiki dengan jelas dan memang kesalahan berada pada pihakmu, sekarang kalau kau mau menerima usulku, maka sebagai imbalannya akan ku serahkan kebun teh milikku di Heng San itu sebagai milik perusahaan Sam Siang Piaulian. Sebagai sesama orang kangau, hendaklah lebih mengutamakan rasa setia kawan, untuk ini harus kau camkan lebih jauh. Lehang terdiam sejenak, kemudian menghela nafas, katanya sambil tunduk kepala, ucapan loyacu mana berani tecu membantahnya, cuma kebun teh itu adalah sisa harta benda loyacu yang tinggal sedikit itu, tecu mana berani menerimanya. Tibu Siang tertawa, katanya, asalkan kau tidak melupakan setia kawan sesama kaum persilatan dan tidak membuat anak murid gelolongan kita dicaci maki orang, maka sedikit harta milik itu apa artinya bagiku. Tio Chuan He juga terdiam sekian lamanya, air mukanya tampak merasa malu diri, katanya kemudian sambil menunduk, ti loyacu ternyata berbudiluhur, sebaliknya tecu. Tecu sungguh merasa malu, biarlah pekerjaan ini tetap diurus saja oleh Sam Siang Piau Lian. Ah, Cai He mana berani, ujar lehang sambil tertawa. Pekerjaan ini sudah diterima lebih dulu oleh Liang Ho Piau Lian, dengan sendirinya kami harus mengundurkan diri. Jika Tio Chong Piau Tau masih merendah diri, tentu kami akan semakin tidak enak hati. Kalau tadi dua orang bertengkar dan ngotot memperebutkan rezeki yang bakal diterima, sekarang mereka justru saling mengalah dengan rendah hati. Diam-diam si Ohai Ji juga terharu menyaksikan semua itu di luar, pikirnya, hebat benar Tibu Siang dan tidak malu sebagai tokoh pimpinan dunia persilatan, bukan saja suatu persengketaan sengit dan hampir mengakibatkan adu nyawa itu dapat dibuyarkan, bahkan kedua orang yang saling ngotot itu dapat diakurkan hingga saling mengalah. Jika kalian berdua sama-sama mengalah, maka bolehlah pekerjaan itu dilakukan bersama oleh Liang Ho dan Sam Siang, dengan demikian kedua pihak jadi sama-sama bergembira, ucapan Tibu Siang dengan tertawa. Serentak semua orang bertepuk tangan menyatakan setuju. Maka suatu persengketaan segera berubah menjadi damai dan si Ohai Ji pun hendak tinggal pergi. Tak taunya pada saat itu juga Tio Cho An Hei yang sedang angkat cawan dan mengajak minum bersama lehang sebagai tanda berkawan, sekonyong-konyong mukanya berkerut kejang, tangan juga gemetar sehingga arak dalam cawannya munkrat membasai tubuhnya. Belum lagi selesai dari berbasah-basi, tiba-tiba kakinya seperti menginjak bara, dia melonjak dan terdengarlah suara gemuruh, mangkuk piring di atas meja sama tersapu jatuh, menyusul Tio Cho An Hei sendiri juga lantas loboh terjungkal. Seketika perjamuan itu menjadi kacau balau, empat lelaki kekar pengiring Tio Cho An Hei itu ada yang menjerit kaget, ada yang memburu maju hendak membangunkan seng pemimpin, tapi segera mereka pun menjerit kaget, Hi, selaka, Cong. Cong Tio tahu keracunan. Seketika air muka tibus yang juga berubah, teriaknya bingung, Ken, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Pertanyaan ini harus diajukan padamu teriak salah seorang pengiring Tio Cho An Hei itu. Lehang mengebrak meja dengan gusar, teriaknya, Apa maksudmu? Hidangan dan arak yang dia makan juga sama-sama kami makan, masakah? Belum habis ucapannya, mendadak ia pun kejang seperti Tio Cho An Hei tadi, tiba-tiba ia pun melonjak ke atas, lalu jatuh terkapar, rupanya ia pun keracunan serupa Tio Cho An Hei. Keruan semua orang tambah bingung dan ketakutan, setiap orang sama khawatir kalau diri mereka pun ikut keracunan, sebab semuanya juga makan minum hidangan di atas meja itu. Jika demikian, lalu siapakah yang menaruh racunnya? Bahwa Lehang juga keracunan, dengan sendirinya bukan daya yang menaruh racun andaikan dia hendak membinasakan Tio Cho An Hei. Tibu siang juga tidak, habis siapakah yang menaruh racun jika bukan kedua pihak yang bersengketa itu? Biasanya pihak penonton adalah yang paling jelas mengikuti sesuatu, tapi sekarang si Yau Hai Ji juga bingung dan tidak tahu mengapa bisa terjadi begitu. Di tengah keributan itu, tiba-tiba si Yau Hai Ji melihat si pemuda bermuka pucat berbaju ungu itu diam-diam mengeluyur keluar. Cepat si Yau Hai Ji juga menyelingap kembali ke dapur. Sementara itu orang-orang di bagian dapur juga ikut gempar dan sama keluar ingin tahu apa yang terjadi sehingga tiada orang lain di situ. Baru saja si Yau Hai Ji sampai di dapur, tahu-tahu pemuda baju ungu itu pun menyusup ke sana. Padahal di luar sedang terjadi keributan, untuk apa dia masuk ke dapur malah? Cepat si Yau Hai Ji berjongkok pura-pura sedang menambah kayu bakar di tungku. Pada hakikatnya pemuda baju ungu itu tidak memperhatikan si Yau Hai Ji. Matelumlah, tokoh perselatan seperti itu mana bisa menaruh perhatian terhadap seorang koki yang tiada artinya itu. Dengan tergesa-gesa pemuda baju ungu itu menyusup ke pintu belakang dapur, terdengar dia berseru dengan suara tertahan, awan buyar. Angin meniuk demikian seorang menyahut di luar pintu. Sekilas Yau Hai Ji melirik, dilihatnya pemuda muka pucat itu sedang mundur ke dalam dapur, berbareng itu sesosok bayangan menerobos masuk, orang ini berpakaian hitam mulus, Pakai kedok hitam pula, dengan suara serak bertanya, berhasil tidak? Berhasil jawab si pemuda muka pucat. Bagus kata si baju hitam. Total general ucapan orang berkedok hanya tiga kalimat saja, tapi kata-katanya cukup menggetarkan hati si Yau Hai Ji. Ia merasa sudah kenal betul dengan suara orang ini. Maka dia sengaja menunduk lebih rendah sehingga kepalanya seakan-akan hendak dimasukkan ke lubang tungku. Namun begitu si baju hitam tetap melihat kehadirannya di situ, dengan suara tertahan ia tanya kawannya, siapa dia? Hanya seorang koki, jawab si pemuda muka pucat. Tidak boleh dibiarkan kata si baju hitam. Serentak kedua orang menubruk maju bersama, si baju hitam menutup sin ki hiat di punggung si Yau Hai Ji, hiat cu ini termasuk salah satu hiat cu mematikan di tubuh manusia. Tapi si Yau Hai Ji sama sekali tidak menghindar, hanya diam-diam ia mengerahkan tenaga murni, titik hiat cu itu mendadak ia geser sedikit ke samping, yang digunakan adalah ilhiatai hoat. Ilmu mukjizat memindahkan tempat hiat cu, ilmu yang paling tinggi dalam ilmu silat. Walaupun belum sempurna dilatihnya, tapi sudah jauh daripada cukup bagi si Yau Hai Ji untuk menghadapi keadaan begini. Dengan tepat tutukan si baju hitam mengenai sasarannya, tertampak jelas si Yau Hai Ji oboh tanpa bersuara, ia yakin orang pasti binasa. Maka sambil mendengu siya mengomel, siapa suruh kau berdiam di sini, kau sendiri yang cari mampus, bukan salahku. Care bagaimana matinya saja dia tidak tahu, mana koki tolol ini dapat menyalahkanmu ujar si pemuda muka pucat dengan tertawa. Jaga dirimu dengan baik agar tidak dikenal orang, kata si baju hitam dengan suara tertahan. Ya, aku tahu, jawab si pemuda muka pucat. Lekas keluar sana, jangan sampai menimbulkan curiga orang, pesan pula si baju hitam. Pemuda muka pucat mengiakan. Segera ia lari kembali ke ruangan depan. Sudah tentu mereka tidak menyangka seorang koki ternyata memiliki ilmu silat mukjizat. Mereka mengira apa yang telah dilakukannya pasti di luar tahu siapapun juga, maka mayat si Yau Hai Ji sama sekali tidak diliriknya mana pula diperhatikan. Si Yau Hai Ji masih mendekam di lantai tanpa bergerak dan berlagak mati, tapi pikirannya terus bekerja merenungkan semua peristiwa yang dilihatnya ini. Yang paling menarik baginya adalah suara si baju hitam tadi, rasanya mirip benar dengan suara Kang Giyok Long. Apabila orang itu benar Kang Giyok Long adanya, lalu apa hubungannya anak murid ibu siang dengan Giyok Long? Mus lihat keji apa pula yang sedang mereka kerjakan? Segera teringat pula oleh si Yau Hai Ji apa yang dilihatnya di kamar rahasia Kang Piat Ho Tempo Hari, antara lain ditemukannya botol-botol kecil racun yang sukar dicari yang tersimpan dalam kotak buku itu. Walaupun waktu itu cuma melihatnya sepintas lalu saja, tapi setiap malam racun di botol-botol kecil itu tidak pernah terhindar dari pandangannya, sampai kini dia masih ingat dengan jelas racun-racun itu antara lain terdiri si Yau Hun San, Puyar Penghapus Sukma, Biji Nui, Air Matesi Cantik, San Hui Cui, Air Pembuyar Sukma, Suat Pek Ching, Air Salju Pencabut Nyawa, dan macam-macam lagi. Suat Pek Ching seru si Yau Hai Ji tanpa terasa sambil melonjak, ya, betul, pasti inilah racunnya. Dari keadaan Tio Chou An Hui setelah keracunan itu, bukankah kulit dagingnya kejang mirip orang kaku terbeku? Segera ia merobek serbet dan menuliskan resep dengan arang di atas serbet itu. Anak yang dibesarkan di Oke Jin Kok memang serba tahu dan banyak pengetahuannya. Sedikitnya ia pasti tahu kera bagaimana menawarkan macam-macam racun di dunia ini. Racun, benda ini bagi pandangan anak yang dibesarkan di Oke Jin Kok adalah jamat dan sederhana seperti gula pasir saja. Sementara itu air muka Tio Chou An Hui dan lehang sudah berubah menjadi warna kelabu aneh, tubuh mereka yang semula gemetar kejang kini sudah tak dapat bergerak lagi. Tubuh orang lain juga sama gemetar, entah ketakutan kalau-kalau dirinya keracunan, apalagi sukar diketahui bilakah kadar racunnya baru mulai bekerja. Mereka menjadi kebat-kebit seperti orang hukuman yang tunggu keputusan hakim, duduk tidak enak, lari juga tidak berani. Soalnya mereka pun tahu bila mana mereka lari, maka racun akan bekerja terlebih cepat. Wajah tersenyum simpul tibus yang tadi kini pun sudah lenyap, dia hanya mondar mandir kian kemari sambil gosok-gosok tangan, tokoh kangau yang pernah malang melintang selama berpuluh tahun kini pun kehilangan akal. Tiba-tiba tibus yang menengadah dan menghela nafas panjang, gumamnya, racun apakah ini? Siapakah gerangan yang menaruh racun? Dalam pada itu pemuda baju ungu bermuka pucat tadi sudah berdiri pula di belakang tibus yang tiba-tiba ia berkata, jangan-jangan orang di restoran ini. Jika dalam hidangan ditaruh racun, justru aku yang paling banyak makan minum, tentu racun akan bekerja lebih cepat dan keras, apalagi restoran sekecil ini mana ada racun selihai ini ucap tibus yang. Betul, tukas si pemuda bermata besar dan alis tebal. Racun ini tanpa bau tak berwarna, sampai engkau orang tua juga tak dapat melihatnya. Menurut pendapatku, racun ini pasti bukan berasal dari negeri sini, kalau tidak, mustahil selama berpuluh tahun aku berkecimpung di dunia kangau tak dapat mengenalnya? Rasanya kalau tidak salah dugaanku, racun ini mungkin. Dugaanmu memang tidak salah tiba-tiba seseorang menyambung sebelum habis ucapan tibu siang. Racun ini memang bukan berasal dari negeri sini, melainkan suat pek cing dari Tian San. Di tengah suaranya, mendadak seorang melayang lewat pintu angin, ketika tubuh terapung di udara, tahu-tahu sepotong barang dilempar sambil berseru, resep yang tertulis di atas kain itu dapat menawarkan racun suat pek cing, lekas dibelikan di toko obat, tentu dapat tertolong. Ucapannya sangat cepat, gerak tubuhnya terlebih cepat lagi, baru setengah ucapannya bayangannya sudah tak kelihatan lagi sehingga dua kalimat terakhir itu berkumandang dari kejauhan. Keruan semua orang menjadi panik, ingin mengejar juga tidak keburu lagi. Cepat amat gerak tubuhnya puji tibu siang dan serentak ia pun menangkap benda yang dilemparkan oleh orang itu. Dilihatnya memang betul sepotong serbet yang berlepotan minyak, di atas kain serbet itu memang betul tertulis resep obat yang aneh. Suat pek cing tibu siang bergumam setelah membaca resep itu, kiranya memang betul suat pek cing, masakah aku sendiri tak dapat menerkanya. Seketika semua orang merasa girang dan berseru, jika demikian Cong Piau tau kan dapat tertolong. Si pemuda muka pucat tadi tampaknya rada kikuk, tiba-tiba ia mendengus, hektometer, bukan mustahil ini pun tipu muslihat orang jahat itu. Ada seorang di antaranya coba memegang tangan Tio Chouan Hei, lalu katanya, betul, keparat itu pasti sengaja hendak mencelakai orang lain. Biasanya orang yang terkena suat pek cing akan mati kaku kedinginan, tapi, tapi tubuh orang si Tio ini ternyata panas seperti dibakar. Tibu siang menanggapi, apakah kau tahu bahwa orang yang mati beku, sebelum ajalnya justru tidak merasa dingin, sebaliknya malah terasa panas seperti dibakar. Perasaan demikian kalau tidak mengalami sendiri tentu sukar dipercaya oleh siapapun juga. Engkau orang tua dari mana pula mengetahuinya tiba-tiba si pemuda baju ungu bermuka pucat bertanya. Soalnya aku sendiri juga mengalami dan hampir mati beku, jawab Tibu siang dengan tenang. Pemuda baju ungu itu lantas menunduk dan tidak berani bicara lagi. Namun matanya tetap melirik ke arah serbet yang tertulis resep obat itu. Sementara itu si Yau Hai Ji sudah berada, di luar kota. Dengan sendirinya ia menyadari restoran Su He Chun itu bukan lagi tempat sembunyinya yang baik, namun ia pun tidak ingin memperlihatkan diri, ia hendak menunggu lagi. Ia ingin menunggu pada saat yang tepat, sekali muncul pasti akan menggemparkan dunia kangong. Dengan begitu supaya orang lain akan tahu Kang Hai, Kang Xiao Hai Ji sesungguhnya orang macam apa. Tapi sekarang ia tetap tidak ingin ikut campur urusan orang lain, sekalipun diketahui peristiwa ajaib di Su He Chun itu pasti akan menjadi teka-teki yang menggemparkan dunia kangong. Sebab ia tahu dengan tenaganya sendiri sekarang belum cukup kuat untuk mengurus kejadian itu, malahan bukan mustahil jiwa sendiri yang akan melayang malah. Jika demikian, lalu dia harus kemana sekarang? Begitulah tanpa tujuan dia terus melangkah ke depan, tetap dalam keadaan dekil dan rudin. Tapi kini, baik pikiran maupun ilmu silatnya sudah jauh berbeda daripada masa sebelumnya. Pahlawan tiada cara, ksatria sejati, akhirnya akan lahir. PAMAT